selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut anak itu pun melanjutkan ceritanya ibuku menikah lagi ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah sedangkan suaminya mengusirku kini aku tak memilih apapun dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah karena itulah aku menangis mendengar penjelasan dari anak malang itu hati Nabi Muhammad runtuh ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan rusulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu namun Nabi Muhammad segera menguasai diri Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu Aisa menjadi ibumu Ali menjadi pamanmu Hasan dan Husin sebagai saudaramu dan Fatimah sebagai saudarimu tanya Nabi Muhammad mendengar tawaran itu anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad s.a.w. kenapa tak sudi wahai utusan Allah jawab anak ini dengan senyum terbuka Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah disana anak ini diberikan pakaian terbaik ia dipersilahkan makan hingga kenyang penampilannya diperhatikan lalu diberikan wangi-wangian setelah selesai ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia melihat penampilannya yang sudah berbeda para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya sebelum ini kau menangis tapi kini kau tampak sangat gembira benar sahabatku tadinya aku lapar tetapi lihatlah sekarang tidak lagi aku sudah kenyang dulunya aku memang tidak berpakaian bagus tetapi kini lihatlah sekarang aku mengenakan pakaian bagus dulu memang aku ini yatim tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian Nabi Muhammad ayahku Aisyah ibuku Ali Pamanku Hasan dan Husin saudaraku dan Fatimah saudariku bagaimana aku tidak bahagia mendengar cerita sahabatnya mereka tampak menginginkan nasib serupa sampai salah satu dari mereka berkata coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad lalu waktu terus berjalan usia semakin bertambah kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia ia keluar rumah dan bersedih sungguh menyedihkan kini aku kembali terasing aku bukan siapa-siapa lagi aku kini menjadi yatim yang kesepian katanya sambil menangis sedih Syaidina Abu Bakar Asyidik yang menyaksikan anak ini segera memeluknya Syaidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya Wallahu Alam semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Kalian sudah paham ya nanti pada bulan April 2022 ini ada acara puasa Ramadan mulai tanggal 2 April sampai tanggal 2 Mei 2022 kita mulai puasa Ramadan jadi tanggal 2 Mei nya kita lebaran kita akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati